Amanat Marga, H.U. Hualing, Jilid 07. Tiga hari kemudian, sambungnya, aku menjadi tidak tahan. Kucoba mencuri dengar di luar pintu ruang rahasia itu. Siapa tahu kelakuanku telah diketahui orang di dalam dan pintu mendadak terbuka. Aku terkejut, kulihat seorang tinggi kurus berdiri di depan pintu. Begitu tinggi perawakannya sehingga kepalanya hampir menyundul kosan pintu, mukanya juga pucat pasi. Aku ketakutan dan ingin lari. Siapa tahu baru saja aku bergerak segera terpegang olehnya, gerak tangannya sungguh secepat kilat. Liyong Hui berkerut kening, pikirnya, jangan-jangan kakaknya mencari bala bantuan untuk menuntut balas. Terdengar Koh Yuhang menyambung lagi, waktu itu ku rasakan tangannya sekuat tangga menjepit tanganku. Untung kakak lantas keluar dan memberitahukan dia siapa diriku. Kemudian baru ku tahu dia adalah Bohun Ji Yu, si tangan pembelah langit yang disedani di dunia persilatan. Ayahnya juga dikalahkan Put Si Sin Leong dan hidup merana. Kecuali dia, semua orang yang berkumpul di ruang rahasia situ juga keturunan musuh Put Si Sin Leong. Semula mereka tersebar di berbagai tempat dan tidak saling kenal, tapi kakak telah menghubungi mereka satu per satu dan dikumpulkan. Kening Leong Hui bekernyit lagi. Pikirnya, jika demikian, tentu kakaknya juga tokoh yang lihai. Mengapa tidak terkenal di dunia persilatan? Begitulah mereka telah berunding secara rahasia selama tiga hari dan memutuskan beberapa hal penting. Pertama, akan berusaha mengirim diriku ke dalam perguruan Sin Leong Bun untuk mengawasi gerak-gerik Put Si Sin Leong serta belajar kungfunya. Jika ada kesempatan juga. Jika ada kesempatan suhu akan kau bunuh, begitu bukan tanya Giyok Hi. Dengan perasaan tertekan Ciyok Tim menatap Koh Yihong dan dilihatnya nona itu mengangguk dan berkata, ya, memang betul. Alis Giyok Hi menegak. Ia membentak, dosa berhianat terhadap perguruan tidak terampunkan, untuk apa orang semacam ini dibiarkan hidup. Segera ia menubruk maju dan bermaksud menghantam batok kepala Koh Yihong. Dia sudah bertekad akan membunuhnya untuk menjaga segala kemungkinan, maka pukulannya ini tidak kenal ampun sedikitpun. Siapa tahu mendadak Leong Hui lantas menangkisnya. Nanti dulu bentak Leong Hui. Giyok Hi tercengang dan tergetar mundur. Dengan gusar ia menegur, to aku, kenapa kau? To aso, kata Koh Yihong dengan tenang. Jika hari ini ku beberkan seluk-beluk urusan ini, sebelumnya aku memang sudah siap untuk mati bila perlu, maka hendaknya to aso jangan tergesa-gesa bertindak, tangisnya sudah berhenti malah dan berkata dengan sangat tenang. Sambungnya, jika aku tidak dapat berbakti kepada ayah bunda, juga tidak setia terhadap perguruan, bagiku memang tiada pilihan lain lagi kecuali mati. Selama beberapa tahun ini boleh dikatakan suhu sangat baik padaku. Tapi semakin beliau baik padaku, semakin sedih hatiku. Tidak cuma satu kali saja ingin ku beberkan persoalan ini kepada beliau secara terus terang, namun, ia menghela nafas panjang, lalu menyambung, namun aku juga tidak dapat melupakan wajah ayah sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Selama ini apakah hengkau tidak pernah berbuat sesuatu yang mengkhianati perguruan tanya Giyok Hi dengan tajam? Koh Ih Hang menjawab dengan menunduk, selama beberapa tahun ini aku memang sering berbuat hal-hal yang berkhianat. Tidak cuma satu kali saja ku beritahukan kepada kakak atau orang suruhannya rahasia ilmu silat yang ku pelajari dari suhu. Hektometer, masa cuma itu saja jengek Giyok Hi. Juga pada pertandingan di Hoang San ini, aku pun tahu komplotan kakak telah merancang perangkap di sini. Tapi hal ini sama sekali tidak kau katakan kepada suhu jengek Giyok Hi. Tidak ku katakan sebab antara budi dan dendam mempunyai bobot yang sama di dalam hatiku, kata Koh Ih Hang. Mendadak ia mendungak dan bertanya kepada Liong Hwi, Toh Ako, jika engkau menjadi diriku, apa yang akan kau lakukan? Kening Liong Hwi berkerut, air mula kelam dan tidak menjawab. Koh Ih Hang menuding mayat yang menggeletak di lantai itu dan berkata pula, Orang ini adalah keturunan keluarga Peng yang juga menjadi korban pedang suhu. Dia, kakak, adalah Gih Bohun Giyu dari Kun Lun Pei dan murid Yam Jong Pei serta keturunan keluarga Liu, merekalah yang merencanakan perangkap di Hoang San ini. Untuk itu entah berapa banyak tenaga dan pikiran yang telah mereka peras. Dan sekarang terkabul juga cita-cita kalian, suhu. Suhu benar telah, sampai di sini Giyok Hi tidak sanggup meneruskan lagi. Ia mendekat muka sendiri dan menangis. Kembali Ih Hang menunduk, air mata pun bercucuran pula. Ratapnya, oh, Tuhan, mengapa aku dilahirkan menjadi keturunan Kout Cheng Kiam, lalu membuatku utang budi terhadap posisi Liong? Oh, Tian, betapa pedih rasa hatiku setiap kali setelah aku berbuat hianap terhadap suhu, tapi, tapi jika hal itu tidak kulakukan, bagaimana pula aku harus berbakti terhadap kakek, terhadap ayah? Karena terharu, Chiok Tim juga menitikan air mata. Mendadak Giyok Hi mengusap air mata dan membentak. Jika kau tahu sukar lagi berbakti terhadap orang tua dan tidak setia terhadap perguruan, untuk apa lagi hidup di dunia ini? Untuk apa lagi hidup di dunia ini Ih Hang mengulang kata-kata itu dengan pedih? Kembali ia menengadah, memandang kegelapan malam di luar dengan nanar, serupa sedang memandang kejap terakhir atas kehidupan yang terasa berat ditinggalkan ini. Habis itu mendadak ia merabah bajunya, belati naga emas dilolosnya dan secepat kilat menikam ke ulu hati sendiri sembari merata pula, suhu, to aku, maafkan dosaku. Syukurlah pada detik terakhir itu mendadak Li Yong Hui membentak dan tangan keburu mengetuk pergelangan tangan Koh Ye Hang yang memegang belati itu. Terang belati tergetar jatuh. Apa maksudmu ini bentak Giyok Hi dengan beringas? Apakah sengaja hendak kau bela murid durhaka ini? Hendaknya maklum, menurut hukum persilatan, dosa yang paling besar adalah berdurhaka terhadap perguruan. Murid yang hianat dianggap tak terampunkan dan setiap orang Kang Ho boleh membunuhnya, sekalipun sanak famili juga tidak berani membelanya. Dengan sendirinya sekarang KWE Giyok Hi beralasan untuk menyalahkan sikap Li Yong Hui yang lunak terhadap Koh Ye Hang. Li Yong Hui kelihatan prihatin, dipegangnya tangan Koh Ye Hang. Tanpa memandang Giyok Hi lagi ia berkata, Si Mo Ai, janganlah terburu nafsu. Dengarkan dulu. Apa yang ingin kau omongkan lagi potong Giyok Hi? Karena merasa bersalah, ia berharap orang yang mengetahui rahasia perbuatannya ini lekas mati saja. Tak terduga mendadak Li Yong Hui berpaling dan membentaknya, diam. Bentakan keras ini membuat Giyok Hi melenggong, mukanya berubah pucat. Sejak menikah hingga sekarang belum pernah Li Yong Hui bersikap keras padanya, selalu menurut dan memanjakan dia. Tapi sekarang seng suami membentaknya sebengis ini, tentu saja hatinya kebat-kebit, disangkanya mungkin Li Yong Hui telah mengetahui perbuatannya yang tercela itu. Koh I Hong tampak menggigit bibir, air mati bercucuran. Ratapnya sedih, Toa Ko, aku memang pantas mampus. Perkataan Toa So memang benar, selama ini aku telah menipu suhu meski beliau sangat baik padaku. Li Yong Hui menarik napas panjang, katanya kemudian, Tidak, engkau tidak menipu beliau. Giyok Hi, Chiyok Tim dan Koh I Hong sama melenggak dan bingung. Dengan menyesal Li Yong Hui berkata pula, Tiga hari setelah kau masuk perguruan, suhu lantas mengetahui asal usulmu. Hah Koh I Hong menjerit kaget. Giyok Hi dan Chiyok Tim juga melenggong. Dengan tenang Li Yong Hui menengadah, air mukanya menampilkan rasa hormat dan kagum seperti sedang mengenangkan kebesaran pribadi sang guru. Katanya kemudian dengan perlahan, kau tahu biasanya suhu sangat ketat dalam hal memilih murid. Aku dan Toa Somu adalah anak yatim piatu, bahkan sejak kecil aku sudah diangkat anak oleh suhu. Sam Sute adalah cucu seorang sahabat karib suhu. Hubungan keluarga gote dan suhu juga sangat erat. Ia berhenti sejenak, lalu menyambung, maka bila mana suhu mau menerima dirimu tanpa mengusut asal usulmu adalah karena beliau sebelumnya sudah mengetahui seluk-beluk dirimu. Waktu Sumalop Yau Tau membawamu kepada suhu. Sumalop Yau Tau sendiri tidak tahu kepalsuhan diriku, Selakoh Ihong, tapi kakak dan sahabatnya yang merencanakan tipu muslihat ini agar Sumalop Yau Tau mengira diriku adalah putri yatim piatu yang telantar dan rebah kelaparan di depan rumah Sumalop Yau Tau. Karena kasihan padaku, Sumalop Yau Tau lantas membawaku ke Cihasan Ceng. Air muka Liong Rui yang kering tiba-tiba menampilkan secercah senyuman. Katanya, di dunia ini tidak ada sesuatu urusan yang dapat dirahasiakan selamanya, juga tidak ada seorang pun yang dapat mendusai orang lain sekalipun orang lain itu agak lebih bodoh daripadanya. Tergetar hati Giyok Hik. Diam-diam sebenarnya ia merogoh saku dan tiga batang jarum siap dihamburkan ke punggung Koh Ihong. Demi mendengar ucapan Liong Hui ini, tangannya rada gemetar dan jarum jatuh kembali ke dalam saku. Perlahan Liong Hui berkata pula, jangan kau kira Sumalop Yau Tau telah kalian tipu. Yang benar, sebabnya beliau mau membawamu ke Cihasan Ceng adalah karena dia melihat ada sesuatu yang janggal pada keteranganmu. Coba kau pikir, seorang anak yatim piatu mengaku ingin belajar ilmu silat, mengapa yang dituju adalah Cihasan Ceng? Padahal Sumalop Yau Tau sendiri juga termasuhur kelihayanya. Bila ingin belajar, kenapa tidak kau angkat guru saja padanya, tapi engkau minta beliau membawamu ke Cihasan Ceng? Koh Ihong jadi melenggong. Maka Liong Hui menyambung lagi, dari dahulu hingga sekarang memang sering ada orang pintar berbuat keblinger. Kakakmu mengira dirinya teramat pintar, tapi tak terpikir olehnya akan kejanggalan ini. Kepala Koh Ihong tertunduk terlebih rendah. Hati Giyok Hi juga tergetar pula. Pikirnya, dia sengaja bicara demikian, apakah ada maksud lain dan sengaja diperdengarkan pada aku? Didengarnya Liong Hui menghela nafas dan bertutur pula, setelah engkau dibawa datang oleh Sumalop Yau Tau, beliau lantas mengadakan pembicaraan rahasia dengan Su Hu. Akhirnya Su Hu menarik kesimpulan bahwa engkau pasti putri musuh. Sebagai orang yang ikut bertanggung jawab, apalagi Sumalop Yau Tau memang seorang yang berwatak keras dan tegas, Saat itu juga beliau menyatakan, bila sudah jelas asal-usulnya, bila perlu babat rumput sampai akar-akarnya. Tergetar tubuh Koh Ihong. Liong Hui menggeleng dan menyambung lagi, tapi waktu itu Su Hu hanya tersenyum saja dan menyatakan penyesalannya, karena selama hidup beliau telah banyak mengikat permusuhan dan dengan sendirinya akan banyak menimbulkan sakit hati orang lain. Maka beliau menegaskan takkan menyesal andaikan pada suatu hari ada keturunan musuhnya akan mencari balas padanya dan bahkan membunuhnya. Ia anggap balas-membalas, utang harus dibayar, hal ini sangat lumrah dan adil. Setelah berhenti sejenak mengenang kebesaran jiwa Sang Guru, kemudian Liong Hui menyambung lagi, Selanjutnya Su Hu berkata, Walaupun ku harap janganlah ku mati secara tidak wajar di kemudian hari, tapi aku pun tidak mau bertindak membabat rumput sampai akar-akarnya, membunuh keturunan musuh habis-habisan. Ku harap permusuhan dapat diakhiri. Maka tidak peduli anak perempuan ini putri musuhku yang mana, betapapun dia adalah anak yang punya cita-cita tinggi, bakatnya juga tidak jelek. Dengan susah payah ia berusaha masuk ke perguruanku, mana boleh ku bikin dia kecewa. Umpama kelak setelah dia berhasil menguasai ilmu silat ajaranku dan berbalik aku dibunuhnya, tetap aku takkan menyesal, bahkan kalau dengan demikian akan dapat mengakhiri dendamnya padaku sehingga permusuhan ini dapat dihapus, kan semuanya jadi baik demikianlah kata Su Hu waktu itu. Mendengar sampai di sini, tangis Koh Yohang yang tak bersuara mendadak pecah lagi menjadi tangis keras. Liyong Hui berkata pula dengan menyesal, waktu itu kula demi Su Hu di samping, maka semua percakapan mereka dapat ku dengar dan ku ingat benar. Malam itu juga Su Hu menerimamu sebagai murid dan pada malam itu juga beliau, tanpa terasa ia memandang Giyok Hi sekejap, lalu menyambung, malam itu juga beliau mengumumkan pernikahanku dengan toasomu. Liyong Hui termenung pula sejenak seperti lagi mengenangkan kebahagiaan pada malam itu. Kemudian ia melanjutkan, Apakah engkau masih ingat pada esok pagi berikutnya Su Hu lantas berangkat pergi? Pada malam ketiga Su Hu baru pulang dan mengatakan padaku bahwa dirimu adalah keturunan Koh Siao Tian Koh Loh Siam Pua. Aku disuruh menjaga rahasia ini dan menyuruhku harus memperlakukan dirimu dengan baik. Tambah sedih tangis Koh Yohang. Banyak isi hatinya yang ingin diungkapkannya, tapi sepatah kata saja tidak sanggup berucap. Dalam pada itu pikiran KWE Giyok Hi tambah kusut dan gelisah. Maklum, ia merasa bersalah. Perempuan yang tidak setia terhadap seng suami betapapun tetap menanggung tekanan batin. Demikian pula dengan Ciyok Tim. Ia pun menyadari betapa kotor dan rendah perilakunya itu, terutama hal ini menyangkut istri Su Heng yang dihormatinya. Cuma hati nuraninya sering terpengaruh oleh bujuk rayu yang memabukan dan membuatnya lupa daratan. Liang Hui tidak menghiraukan mereka. Perlahan ia bertutur lagi, pada suatu hari, malam sudah larut. Kulihat engkau menyelingap keluar taman belakang perkampungan. Kutahu ginkangku tidak mampu mengimbangi dirimu, maka aku cuma mengintai dari kejauhan. Kulihat engkau mengadakan pembicaraan rahasia di dalam hutan dengan seorang lelaki jangkung. Sekarang dapat kuterka orang itu tentulah kakakmu. Koh Ihang mengangguk perlahan. Semua itu sudah kuketahui sejak dulu. Cuma ada sesuatu yang sukarku pahami, entah. Ai, sudahlah, ku tahu keadaanmu yang serba susah. Sesuai pesan Suhu, tidak perlu kudesak. Mendadai Hang mengusap air matu dan berucap tegas, urusan apapun pasti akan kukatakan dan tidak akan kuanggap to'ako yang memaksaku bicara. Kukira tidak perlu, engkau. Aku memang tidak pernah melupakan sakit hati orang tua, Tuka Si Hong. Tapi, tapi Suhu, kini Suhu sudah. Suhu pasti takkan mati, Tuka Seliong Hwi dengan penuh keyakinan. Apapun juga kini sudah tiba saatnya harus kubalas budi kebaikan Suhau, kata Ihang. Tapi bila akibat tindakanmu ini akan membuat susah kakakmu sendiri, sedapatnya akan kuusahakan menghapuskan permusuhan ini. Bukankah Suhu sudah menyatakan permusuhan lebih baik dihapus dan jangan diperdalam? Dan kalau tidak dapat dihapus, lantas bagaimana? Jika tidak ku selesaikan, biarlah ku mati di depan kakak. Biarlah ku gunakan darahku untuk mencuci permusuhan kedua pihak, kata Ihang dengan tegas. Mendadak Liong Hwi menengadah dan terbahak, Haha, bagus, bagus. Tidak percuma Suhu menerimamu sebagai murid. Bakti dan setia memang sukar terlaksana sekaligus, budi dan benci juga sulit terselesaikan bersama. Menghadapi perkara serba sulit begini, bagi seorang lelaki sejati hanya mati saja yang dapat menyelesaikan tugas ini, mendadak ia berhenti tertawa dan menyambung sambil menatap Koh Ihang, Jika aku menjadi dirimu, tentu demikian pula tindakanku. Kedua orang lantas saling pandang dengan penuh saling pengertian. Melihat itu, hati Giokhi tambah tidak enak, bila mana di antara mereka tambah akrab, bukan mustahil pada suatu hari rahasianya pasti akan dibeberkan oleh Koh Ihang. Ia menjadi serba susah. Ia coba memandang Chiok Tim. Anak muda itu kelihatan menunduk, tampaknya juga tertekan batinnya. Pada saat itulah sekonyong-konyong di atas rumah ada suara orang bergelak tertawa nyaring. Hahaha, sungguh lelaki yang gagah dan perempuan yang bicaksana. Semua orang sama kaget. Siapa bentak Liong Hui? Waktu ia berpaling, tahu-tahu sesosok bayangan kehuah melayang tiba. Agaknya orang ini sudah setian lama berada di atas rumah bambu ini, namun tiada seorang pun yang mengetahuinya. Gerak tubuhnya yang ringan waktu melayang turun juga sedemikian gesitnya, tentu saja semua orang tambah terkejut. Waktu Liong Hui berempat mengamatinya, terlihat orang yang melayang tiba ini masih muda, berdahi lebar dan bersinar metel, tajam. Meski wajahnya tidak terlalu cakep, tapi cukup cerah dan menarik. Perayawakannya juga tidak terlalu tinggi, kelihatan agak gemuk, namun gerak-geriknya tangkas dan cekatan. Wajahnya yang agak kehitaman selalu mengulung senyum dan membuat setiap orang yang baru bertemu tidak merasa jemuh padanya. Sekali pandang saja Liong Hui lantas berkesan baik juga terhadap orang ini. Pemuda cerah ini pun langsung mendekati Liong Hui dan memberi hormat. Katanya, selamat, toa konada dan sikapnya seakan-akan sudah kenal baik kepada Liong Hui. Tentu saja Giyok Hi dan Ciyok Ting merasa heran, mereka sama memandang Liong Hui. Waktu Koh Ihang mengenali pendatang ini, air mukanya juga berubah. Meski sangsi, Liong Hui adalah seorang yang simpatik, cepat ia balas hormat orang. Selamat, sama-sama selamat, jawab Liong Hui. Dengan tertawa cerah pemuda itu berucap pula, ku tahu toa ko tidak kenal diriku, tapi aku justru kenal toa ko, dan mendadak ia berpaling dan menatap Koh Ihang dengan tajam, lalu menyambung juga adik cilik ini. Kau, kau, Ihang tampak gugup, tanpa terasa ia menyurut mundur. Siapakah sebenarnya bentak Ciyok Tim? Siapa aku, rasanya sulit untuk ku jawab, kata pemuda cerah itu. Tadi adik Koh ini mengatakan kakaknya telah menghimpun serombongan keturunan musul Liong Loh Yacu, aku termasuk satu di antaranya. Aku pun ikut bersama mereka merencanakan Kher bagaimana menuntut balas. Jika sahabat ini ternyata lawan dan bukan kawan, harap bicara terus terang apa maksud kedatanganmu ini, kata Liong Hwi segera sambil membusungkan dada. Anak murid Cih Hasan Cheng sudah siap menghadapi segala sesuatu. Hahaha. Lawan dan bukan kawan, pemuda cerah itu mengulangi ucapan Liong Hwi. Bila mana aku lawan, mana mungkin ku panggil to aku padamu. Jika lawan, mana ku sediakan obor dan memasang tali panjang bagimu, mendadak sikapnya berubah kering dan menyambung pula, meski aku ikut serta dalam muslihat mereka, tapi aku tidak pernah ikut bicara, tidak mengajukan sesuatu usul. Hahaha. Makanya mereka menganggap diriku ini sebagai orang tolol, orang linglung yang tidak berguna lagi. Obor, tali, semua itu Liong Hwi berkerut kening. Ia coba berpaling ke arah Koh Ihong, kelihatan nona itu mengangguk perlahan. Pemuda cerah tadi bergelap tertawa dan berkata pula, namun bagiku justru mereka itulah kawanan orang tolol. Mereka tidak mau berpikir bahwa tokoh yang pernah menggetarkan dunia Kang Ong Kiu Ihui Eng, elang terbang bersayap sembilan, Tik Bong Peng Masakah bisa mempunyai seorang anak yang goblok. Oh, kiranya Tik Kong Chu, cepat Liong Hwi memberi hormat. Sering ku dengar cerita guruku bahwa di antara lawannya dahulu, tokoh yang paling dihormati dan disedani beliau adalah Tik Lo Chiampul. Wajah pemuda cerah itu tampak prihatin. Ia membalas hormat dan berucap, mendiang ayahku. Oh, apakah Tik Lo Chiampul sudah wafat? Mengapa tidak terdengar berita ini di dunia Kang Ong? kata Liong Hwi. Pemuda itu tersenyum burung. Ia menjawab, belasan tahun ayah mengasingkan diri di Tian San yang jauh sana, dengan sendirinya tidak ada kabar berita mengenai beliau di dunia Kang Ong. Liong Hwi tahu, sejak Kiu Ih Sineng Tik Bong Peng dikalahkan oleh burunya, nama kebesarannya lantas runtuh dan sejak itu menghilang dari dunia Kang Ong. Dilihatnya pemuda cerah itu bicara pula dengan bersemangat. Sebelum meninggal, ayah juga sering bicara tentang kegagahan Put Si Sin Leong. Beliau tidak pernah menyesal karena kalah di bawah pedang si naga tak termatikan. Tapi guruku juga sering mengatakan, seharusnya Tik Lo Chiam Puae menang dalam pertarungan itu, sebab lebih dulu guruku telah tertusuk oleh pedang Tik Lo Chiam Puae, kata Liong Hwi. Salah, bukan begitu halnya, ujar si pemuda cerah. Ayah telah menceritakan semua kejadian pada waktu itu. Waktu itu Liong Lo Yacu berkunjung ke Tian San di bawah hujan salju dan angin badai. Beliau menunggu lagi sehari semalam di puncak Tian San. Padahal Liong Lo Yacu datang dari daerah Kang Lam yang beriklim hangat, mana tahan akan dingin salju dan angin di puncak Tian San. Karena itulah kaki dan tangan beliau tentu saja kaku kedinginan, dengan begitu barulah ayahku bisa menarik keuntungan. Tapi ketika ujung pedang ayah menyentuh badan Liong Lo Yacu, pedang Liong Lo Yacu juga sudah mengancam di dada ayah. Apabila Liong Lo Yacu tidak bermurah hati, tentu, A.I. Diam-diam Koh Ihang menghela nafas. Terpikir olehnya betapa sempit jalan pikiran kakek sendiri dibandingkan kebesaran jiwa kiau isi neng tik bongpeng. Didengarnya pemuda si tik itu bertutur pula, Sebelum ayah meninggal, berulang kali beliau memberi pesan padaku bahwa Liong Lo Yacu sesungguhnya berbudi kepada beliau, maka kelak aku harus membalas budi dan bukannya membalas dendam. Pesan ini setiap saat selalu kuingat dengan baik. Setelah ayah wafat, aku lantas meninggalkan Tian San dan datang ke Tionggoan sini. Waktu itu aku gemar minum, ia tersenyum, lalu menyambung, sampai saat ini aku tetap suka minum arak hingga lupa daratan. Liong Hoi tersenyum. Ia tertarik kepada pemuda yang suka terus terang ini. Terdengar pemuda si tik menyambung lagi, suatu hari aku mampir minum arak di sebuah rumah minum kecil di luar kota Taibeng Hu. Sekaligus ku habiskan dua guci tik yap jing simpanan pemilik rumah minum itu. Tik yap jing memang arak yang sedap. Waktu diminum tidak terasa keras, sesudah masuk perut, bekerjanya justru sangat lama. Aku sudah terbiasa minum arak keras daerah Kuan GWA, maka sekali ini aku terperangkap. Tidak jauh meninggalkan rumah minum itu, aku lantas mabuk dan mengacau belotak karuhan. Sampai di sini ia tertawa kikuk, lalu melanjutkan, kemudian baru ku ketahui, dalam keadaan mabuk aku telah membual tentang ilmu pedangku yang tidak ada tandingan. Ku bilang put si Sin Leong juga bukan tandinganku. Ku katakan pula Tian San Kim Hoak, tidak ada tandingannya di dunia, ilmu pedang daerah Tionggoan sama sekali tidak ada artinya bagiku. Leong Hui tersenyum. Ia tambah senang terhadap anak muda yang suka bicara belak-belakan ini. Esok harinya ketika aku sadar, ku lihat di sampingku seorang pemuda ganteng sibuk melayani diriku, tutur lagi pemuda si Tik. Dia itulah kakak adik Koh ini, Koh Kang. Selama tiga hari kami pesiar bersama dan menghabiskan lagi beberapa guci Tik Yap Jing. Akhirnya Koh Kang membeber rencananya kepadaku. Katanya dia telah mengumpulkan segenap keturunan musuh put si Sin Leong dan bermaksud menagih utang berdarah kepada jago nomor satu itu. Malam tambah larut, cahaya mutiara semakin terang. Semua orang seakan-akan lupa lapar dan lelah karena asik mendengarkan cerita pemuda si Tik itu. Waktu itu aku terkejut, sebab dari keterangannya ku tahu orang-orang yang telah dikumpulkannya adalah keturunan jago-jago terkemuka belasan tahun yang lalu. Betapa tinggi kepandaian put si Sin Leong pasti juga akan repot menghadapi jago muda yang dihimpunya ini. Ia terdiam sejenak, lalu menyambung, mau tak mau mengiang lagi pesan ayahku bahwa aku harus membalas budi kepada Leong Oh Ya Chu, maka ajakan Koh Kang ku terima. Adapun apa yang terjadi selanjutnya tentu sudah dituturkan oleh adik Koh tadi. Yang tidak diketahui oleh Toa Ko mungkin adalah mengapa orang-orang ini bisa berkaitan dengan pertandingan antara Tan Hang dan Sin Leong di dihawasan ini dan Kero bagaimana disiapkan perangkap ini? Ya, memang urusan ini membuatku bingung, kata Leong Hui. Tapi sebelum kau bicara lagi, maukah kau beritahukan lebih dulu namamu? Tik yang kata si pemuda cerah sambil memberi gerakan melayang-layang di udara. Namaku Yang, Yang berarti melayang. Nama ini tidak menonjol di dunia Kang Oh, sebab beberapa tahun ini aku selalu berlagak bodoh dan pura-pura dungu. Leong Hui tersenyum, juga Koh Ihang merasa geli. Hanya Chiok Ting saja yang bungkam dengan muka cemberut. Giyok Hi memandangnya beberapa kejap. Katanya kemudian, Tik Yang, sungguh nama yang bagus. Terima kasih, Toa So, Tik Yang memberi hormat. Pemuda ini ternyata pandai bergaul dengan siapapun. Dalam suasana bagaimanapun dia dapat menempatkan dirinya secara riang dan penuh yimer. Diam-diam Chiok Ting menongkol. Ia melengos ke sana dan tidak mau memandangnya lagi. Sebenarnya watak Chiok Ting tidaklah jelek, hanya dalam hal urusan perempuan telah membuatnya kehilangan pribadinya. Sikap Tik Yang terhadap Koh Ihang tadi telah membuatnya mendongkol. Sekarang Giyok Hi bersikap manis lagi kepada Tik Yang, tentu saja dia tambah cemburu, tapi tidak dapat berbuat sesuatu. Terdengar Tik Yang bicara lagi, meski ada maksudku hendak bekerja bagi Liong Lo Yacu, tapi mengingat ada persekutuanku dengan Koh Keng dan lain-lain, terpaksa aku tidak dapat tampil melainkan cuma berusaha secara diam-diam saja. Sudah banyak bantuanmu dengan obor, tali dan sebagainya, kata Liong Rui. Semula kami tidak tahu orang Koh Sendari mana yang diam-diam memberi bantuan, tak tersangka adalah jasa baik Tik Hyante. Sungguh kami sangat kelembira dapat bertemu denganmu. Tik Yang menghela nafas. Sejak berkelana di daerah Tionggoan lantasku dengar cerita di dunia Kanggou bahwa murid utama Sin Leong Bun, si lelaki baja Liong Rui adalah kesatria yang jujur dan berbudiluhur. Hari ini dapat bertemu sendiri dengan Toh Ako, ternyata memang tidak bernama kosong. Ah, Tik Hyante terlalu memuji, kata Liong Rui. Dengan serius Tik yang berucap pula, bila mana tadi aku tidak menyaksikan sendiri tindak tanduk Toh Ako, tentu aku takkan menemui Toh Ako di sini. Ia berpaling dan memandang sekejap mayat menggeletak di lantai itu, lalu berkata pula dengan menyesal, meski orang ini tidak ada hubungan erat denganku, tapi jelek-jelek kami sudah berkawan. Walau dia sudah mati Toh Ako tetap menghormatinya tanpa memperlakukan kasar padanya. Kupikir bila mana terhadap orang mati saja Toh Ako bersikap demikian, apalagi terhadap yang hidup. Kalau dapat bersahabat dengan kesatria semacam ini sungguh tidak sia-sia kunjunganku ke Tionggoan ini. Sebab itulah aku lantas melompat turun kemari. Kiranya sejak mulatik Hyante sudah bersembunyi di atas rumah. Sungguh tidak becus kami ini, ternyata tidak ada seorang pun yang mengetahui jejakmu, kata Liong Rui dengan tersenyum. Memangnya siapa yang tidak pernah mendengar Semhun Sin Kiam dan Jit Kim Sin Hoat dari Tiong San Pai. Setelah melihat Ginkang Tik Hyante tadi, nyata Kung Fu Tiong San yang termesur itu memang tidak omong kosong, kata Giyok Hi dengan tersenyum, agaknya ganjalan hati tadi sudah terlupakan. Ah, Semhun Kiam Hoat dan Jit Kim Sin Hoat hanya ku pelajari serba sedikit saja. Kalau ada sedikit kemajuanku, paling-paling lantaran setiap hari berlarian di tanah pegunungan bersalju sehingga tubuhku lebih ringan dan kakehku lebih kuat, mana pantas dipuji oleh Toa So. Apalagi kalau dibandingkan Sin Leong Kiam Hoat, sungguh aku merasa malu sendiri. Sin Leong Kiam Hoat memang cukup memberanggakan, namun sayang di antara anak muridnya seperti kami ini tidak ada seorang pun mampu mewarisi kepandayan suhau, kata Leong Hui dengan gegetun. Hanya gote saja yang berbakat dan punya dasar yang kuat. Cuma sayang dia belum lama belajar dengan suhu dan belum kelihatan sesuatu yang menonjol. Sebaliknya diriku yang paling lama ikut suhu justru teramat bodoh. Gote yang disebut Toa Ko itu apakah keturunan keluarga Lam Kiam? Yang kaya raya dan belum lama masuk perguruan Sin Leong itu tanya Tik Yang. Leong Hui membenarkan. Pernah juga ku dengar pemimpin grup hartawan Lam Kiam cuma mempunyai seorang putra tunggal yang sejak kecil gemar belajar silat dan entah berapa banyak mengangkat gul serta membuang biaya, cuma sayang yang didapatkan semuanya bukan tokoh yang tepat. Baru akhir-akhir ini ia diterima ke dalam perguruan Sin Leong. Heran juga putra keluarga hartawan yang biasanya cuma suka foya-foya ternyata mau tekun belajar silat segala. Hubungan keluarga Lam Kiam dengan perguruan kami memang sangat terat dan cukup panjang untuk diceritakan, tutur Leong Hui. Lalu ia mengacungkan ibu jari dan berkata pula, meski gotek kami ini putra keluarga hartawan ternama, tapi dia bukan pemuda keluarga kaya umumnya. Selain bakatnya tinggi dan otaknya cerdas, dia juga berbakti kepada orang tua, setia terhadap guru dan berbudi terhadap kawan. Tidak bingung menghadapi perempuan cantik, tidak gugup menghadapi bahaya. Ia pun serba pandai dan giat belajar. Ku yakin hanya dia saja yang dapat mengembangkan nama baik Sin Leong Bun Kelak, biasanya Leong Hui tidak pandai bicara, tapi apa yang diuraikan ini adalah sesuatu yang menjadi kebanggaannya, maka nadanya lantang dan wajahnya berseri. Ciyok Tim tetap berdiri menghadap ke sana. Sedangkan Giyok Hi ikut mendengarkan dengan tersenyum simpul. Koh Yohang lagi memandang langit-langit rumah, entah asik mendengarkan atau sedang melambun. Dan berada di manakah Lam Kiong To Ako itu sekarang demikian. Tik yang bertanya. Gote saat ini seharusnya juga berada di sini, tapi, segera Leong Hui menceritakan apa yang terjadi dan yang telah dilakukan Lam Kiong Teng. Tik yang tampak tertarik, katanya, wah, bila mendengar cerita To Ako ini, sungguh rasanya aku ingin segera menyusul ke bawah gunung untuk menemui Lam Kiong Heng yang hebat itu. Bukan cuma engkau saja, kami juga ingin segera bertemu lagi dengan Gote, kata Leong Hui. Tapi urusan di sini tentu saja lebih penting, apalagi kalau Tik Hian Teng tidak menjelaskan lebih lanjut persoalan ini, ke mana lagi akan kami cari jejak guru kami? Ya, betul juga, ucap Tik yang dengan tertawa. Kita asik bicara urusan lain sehingga melupakan urusan penting, ia menengadah dan memandang kelima biji mutiara yang terbingkai di Belanda rumah bambu itu, lalu berkata pula, To Ako, engkau sudah lama berkelana di dunia Kang O, apakah kau tahu asal usul kelima biji mutiara ini? Leong Hui tertegun. Tapi tak lama lantas ia menjawab, tidak. Dahulu setelah pertemuan Hui San, nama Tan Hong Yap Jiupet sangat termasuhur, tak kalah mana beliau belum pindah ke Hoasan sini, melainkan tinggal di kaki gunung Hui itu dengan perkampungan yang bernama Sip Tio Ksan Cheng? Ya, ini ku tahu, kata Leong Hui. Dan To Ako pasti juga tahu peristiwa besar yang terjadi di Sip Tio Ksan Cheng pada 10 tahun yang lalu. Apakah yang kau maksudkan itu adalah pertemuan besar orang perselatan yang disebut Pek Niao Tiao Hong, beratus burung menghadap Hang, itu? Betul, kembali tik yang tertawa cerah. Waktu itu aku masih kecil. Meski jauh tinggal di daerah perbatasan sana, tapi ku dengar juga keramaian pada pertemuan besar itu. Konon senjata setiap tamu harus ditanggalkan, arak yang diseguhkan kalau dituang ke Tai Oh akan menambah air danau itu naik pasang 3 senti. Aku sendiri hadir dalam pertemuan itu. Meski sangat ramai, tapi juga tidak terlalu luar biasa, ujar Leong Hui dengan tersenyum. Betul juga ucapan Leong To Ako mengingat jauh 30 tahun sebelumnya pertemuan besar yang diadakan Leong Loyacu di Sian Hiniya ketika meresmikan nama gelar beliau. Tersembul senyuman tangga pada ujung mulut Leong Hui. Katanya, dalam pertemuan itu suhu tidak menyediakan pondokan, juga tidak ada perjamuan. Setiap tamu yang hadir sama membawa arak dan makanan sendiri dan diperbolehkan membawa senjata. Hahaha. Hadir dengan membawa arak dan santapan sendiri, juga tidak dilarang membawa senjata. Pertemuan bebas begini sungguh tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia persilatan. Orang yang mengusulkan pertemuan Kari ini pasti seorang kesatria perkasa. Sayang usiaku terlalu muda dan tidak dilahirkan pada zaman itu, seru Tik yang dengan tertawa. Peristiwa itu disponsori oleh 13 jago tua dari ke-13 provinsi, tapi yang memimpin pertemuan itu adalah Tian Ah Tojin yang paling disegani waktu itu. Tian Ah Tojin Tik yang menegas. Hah, sungguh luar biasa. Pertemuan yang disebut Ho Ho Taetian, testa pengukuhan, itu berlangsung sehari semalam, sampai fajar keesokannya. Beribu hadirin sama mengacungkan pedang sambil bersorak putsi sin liong, naga sakti tak termatikan. Betapa semarak pertemuan itu jelas tidak dapat disamakan dengan Pek Niao Tiao Hong, apalagi sifat dan nilainya juga tidak sama. Oh Tik yang jadi ingin tahu. Ho Ho Taetian ini diadakan oleh orang persilatan demi menghormati jasa guruku. Jadi guruku termasuk orang undangan, sebelumnya tidak mengetahui akan urusan ini. Sedangkan Pek Niao Tiao Hong diselenggarakan sendiri oleh Yap Jiw Pek, setiap tokoh dunia persilatan yang terkenal, baik lelaki maupun perempuan, semua diundang hadir ke Sip Tiok San Cheng. Di antara hadirin ini tentu juga ada yang menggang datang, tapi karena juri terhadap Yap Jiw Pek sehingga terpaksa hadir. Pertemuan demikian mana dapat dipersamakan dengan Ho Ho Taetian bagi guruku itu. Tik yang tersenyum. Ia tahu antara Tan Hang dan Sin Liong sudah retak, makanya Liong Hui dapat bicara seperti ini. Tiba-tiba Kwe Giok Hi menyela dengan tertawa, eh, sesungguhnya apa yang kalian perbincangkan tadi? Kenapa melantur hingga urusan Ho Ho Taetian segala? Haha, betul juga. Maaf, To Aso, seru tik yang dengan tertawa. Tentang asal-usul kelima biji mutiara ini, yaitu merupakan kado yang dibawa lima saudara perempuan Hing San Pei ketika ikut hadir di Sip Tiok San Cheng. Hah, kiranya begitu. Jadi rumah bambu ini memang tempat kediaman Yap Jiwupet seru Liong Hui. Betul, kata tik yang. Aneh juga, ujar Giok Hi dengan kening bekernyit. Asalnya Yap Jiwupet juga putri keluarga kaya, mengapa dia sudi tinggal di tempat seburuk ini? Memang sangat sedikit orang bulim yang mengetahui urusan ini, tutur tik yang dengan gegetun. Bahwa Yap Jiwupet dan Liong Lo Yacu Daulu sebenarnya adalah pasangan pendekar yang dikagumi di dunia Kangou zaman itu. Antara guru kami dan Yap Jiwupet memang sudah kenal sejak kecil, cuma keduanya tidak pernah terikat menjadi suami istri. Malahan karena sesuatu urusan 10 tahun yang lalu, kedua orang lantas bersengketa dan tidak pernah bertemu lagi, tukas Giok Hi. Karena sengketa itu, terjadilah janji bertanding pedang 10 tahun kemudian, hal ini cukup diketahui oleh setiap orang persilatan. Betul, karena janji pertandingan itu, Yap Jiwupet berkeras ingin mengalahkan Liong Lo Yacu. Maka dia giat berlatih, untuk itu dia sedang meyakinkan semacam ngewekang dari negeri Tiantiok, India. Konon tanpa sengaja ia menemukan sejilid kita pelajaran ngewekang. Karena hasratnya ingin menang, tanpa bimbingan ia berlatih sendiri secara cepat, siapa tahu akibatnya setelah berlatih 2 tahun dia mengalami kelumpuhan. Hah! Rupanya setelah Yap Jiwupet menghabiskan harta bendanya di Siptiok San Cheng dan menyerahkan tempat kediamannya itu kepada sahabatnya si Nikoh Sakti Jibong Tai Su, lalu dia mengasingkan diri di sini, tak tersangka lantaran dia mengalami kesesatan dalam latihan ilmunya. Ya, dengan wataknya yang angkuh, terutama bila teringat kepada janji pertandingan dengan Liong Lo Yacu, dengan sendirinya sukar dilukiskan betapa penderitaan batinnya setelah mengalami kelumpuhan itu, tutur Tik Yang. Kebetulan waktu itu Jibong Tai Su berkunjung padanya. Melihat sahabat tersiksa, anak murid yang meladani juga selalu mendapat omelan, perangainya menjadi pemarah, maka Jibong lantas memujuknya berpindah ke suatu tempat kirakat yang terpencil untuk istirahat. Bukan mustahil sebelum 10 tahun kesehatannya akan pulih dan mungkin juga sekaligus akan berhasil meyakinkan semacam Lua Kang Yang Maha Sakti. Ternyata selama 10 tahun dia tinggal di gubuk buruk ini, di bawah tiupan angin dingin dan hujan salju, tujuannya tidak lebih hanya ingin mengungguli guruku saja, kata Liong Hui dengan gegetun. Malam hampir berakhir, hawa tambah dingin. Semua orang sama membayangkan betapa siksa derita yang dialami Yap Jiupet selama hampir 10 tahun tinggal di gubuk kriot. Terdengar tik yang menyambung ceritanya lagi, Yap Jiupet menerima nasihat Jibong Tai Su. Di bawahnya murid kecil yang baru diterimanya serta empat pelayan pribadi kehoasan sini dan hidup terpencil di rumah gubuk ini. Kasur inilah tempat ia duduk bersemedi. Setiap hari cuma muridnya itu datang mengawani dia selama beberapa jam, mengantarkan makanan dan juga belajar ilmu silat. Oh, jadi perangkap ini memang dipasang oleh Yap Jiupet sendiri kata Liong Hui. Tik yang menggeleng dan bertutur pula, dengan susah payah Koh Kang berusaha menuntut balas. Setelah dia menyelundupkan adik perempuannya ke Cihra San Cheng, lalu bersama kami mendatangi Sip Tiok San Cheng yang kini telah menjadi tempat kediaman Jibong Tai Su itu untuk minta bantuan. Kening Liong Hui bekernyik terlebih erat. Dengan heran dia menyelap pula, masakah Jibong Tai Su juga ada permusuhan dengan guruku? Kembali tik yang menggeleng. Katanya, meski Jibong Tai Su tidak ada permusuhan dengan Liong Loh Yacu, tapi dia ada hubungan erat dengan murid Kun Lun Pei, Bohun Jiutok Put Hoan. Mungkin Liong Toa Ko juga tidak tahu seluk-beluk hubungan mereka? Ya, tidak tahu, kata Liong Hui. Pernahkah Toa Ko mendengar seorang murid Kun Lun Pei pada beberapa puluh tahun yang lalu, seorang pendekar pedang perempuan bernama Liping? Dengan tersenyum Giok Hi menimbrung, memang pernah kami dengar nama ini. Menurut cerita Su Hu, tingkah laku Liping ini terlebih kejam daripada Leng Hiat Hui Chu yang terkenal pada 30 tahun yang lalu itu. Cuma setelah membikin geger dunia Kang Ngong, kemudian orang ini lantas lenyap secara mendadak. Ya, orang Kang Ngong tak ada yang menyangka Liping yang cantik dan berhati kejam itu dapat mencukur rambut dan menjadi nikoh, bahkan terkenal sebagai Jibong Tai Su yang saleh. Rupanya Lilo Chiampui itu sengaja menghindari pencarian musuh dan mengasingkan diri. Ia merasa segala perbuatan masa lampau serupa orang mimpi, maka setelah menjadi nikoh ia memakai gelar Jibong, artinya serupa mimpi. Oh, jadi Jibong Tai Su dan Bohun Ji U Tok Put Hoan berasal dari perguruan Kun Lun Tanya Giok Hi menegaskan. Ya, makanya Jibong Tai Su telah menyarankan kepada Tok Put Hoan agar bersama kami datang saja ke Hoasan sini untuk mencari Yap Ji U Pek, tutur Tik Yang. Waktu itu Yap Ji U Pek sedang tersiksa dan penuh rasa benci tak terlampiaskan. Setelah mendengar maksud kedatangan kami, tanpa bicara ia terus melancarkan pukulan terhadap Koh Kang dan Peput Hoan. Meski tokoh Kosen ini dalam keadaan lumpuh, tapi tenaga pukulannya tetap sangat dasyat. Meski aku berdiri jauh di belakang juga merasakan angin pukulannya yang keras. Ia menghela nafas, lalu menyambung, ketika angin pukulan dasyat itu menyambar tiba, segera Koh Kang menghindar, sebaliknya Tok Put Hoan tetap berdiri di tempatnya dan menerima pukulan itu. Kulihat Tok Put Hoan tetap berdiri tegak. Kusangka luah Kang yang mampu melawan pukulan Yap Ji U Pek yang lihai itu, tak terduga dia lantas jatuh terduduk di lantai. Rupanya meski Tok Put Hoan sanggup menahan pukulan Yap Ji U Pek itu, tapi juga telah mengurah seluruh tenaganya sehingga tidak sanggup berdiri lagi. Ia lantas mencaci maki Yap Ji U Pek yang kejam itu. Bila mana tidak mau membantu juga tidak layak menyerang kaum muda yang jelas bukan tandingannya. Diam-diam kami siap siaga kalau-kalau Yap Ji U Pek menyerang lagi oleh karena caci maki Tok Put Hoan itu. Tak terduga Yap Ji U Pek tidak meladeni makian orang. Ia cuma menghela nafas dan berucap, hanya mengandalkan kepandayan kalian ini, mana mungkin dapat menuntut batas kepada Leong Posi? Lalu ia memberi tanda agar kami pergi saja sambil memejamkan matu dan tidak menggubris kami lagi. Tapi Koh Kang lantas menjelaskan tujuan kami yang cuma ingin menuntut balas kepada Posi Sin Leong dan bukan untuk bertanding dengan dia, maka kami akan menggunakan segala macam care asalkan tujuan tercapai. Ia beberkan pula rencana yang telah kami atur, terutama agen yang sudah diatur di Chi Hao San Cheng, jadi setiap gerak-gerik Leong Posi dapat diketahui dengan jelas, terutama bila ada kungfu baru yang berhasil diciptakannya. Bagaimana ilmu silat Koh Toa Koh kita ini tidak aku ketahui, yang jelas dalam hal putar lidah memang dia nomor satu. Rupanya Yap Ji U Pek jadi tertarik. Perlahan ia membuka matu dan memancarkan sinar matu yang aneh. Semua itu dapat kulihat dari samping, tahulah aku urusan pasti beres. Leong Hui menghela nafas. Katanya, watak Yap Ji U Pek berangkuh dan suka menang. Tak tersangka dia juga mau menggunakan care yang tak jujur untuk mencapai maksud tujuannya. Matelumlah, sudah sekian tahun Yap Ji U Pek duduk bersemedi dan setiap hari tersiksa oleh hawa dingin yang merasuk tulang. Sedangkan jangka waktu bertanding dengan Leong Posi 10 tahun kemudian sesuai perjanjian sudah semakin dekat, sebaliknya kesehatannya tidak tanpa ada harapan akan pulih. Dengan sendirinya pikirannya waktu itu menjadi agak kurang normal, maka dia telah terima gagasan yang diajukan Koh Keng. Apa gagasannya tanya Leong Hui? Selama lima tahun kami berdiam di Hoasan, selama itu kami bergiliran turun gunung untuk mencari berita keadaan dan kemajuanku Leong Loyacu. Di samping itu kami juga giat berlatih di atas gunung. Ai, tak kusangka dendam kesumat Koh Keng terhadap Leong Loyacu ternyata sedemikian mendalam, hidupnya seolah-olah hanya untuk menuntut balas saja. Padahal dia masih muda, tapi dia rela hidup terasing di pegunungan sunyi. Nama, kedudukan, kekayaan, segala kenikmatan hidup seakan-akan telah dilupakan olehnya. Dan begitulah kehidupan selama lima tahun yang kesepian itu telah kami lalui dengan susah payah. Akhirnya mereka mengatur suatu rencana yang rapi, rencana yang mutlak harus berhasil dan tidak boleh gagal. Akhirnya dia bercerita mengenai titik pokoknya. Semua orang sama mendengarkan dengan cermat. Rencana ini secara terperinci berdasarkan enam titik, tutur titik yang perlahan. Pertama, menggunakan berita kematian Yap Jiwupet untuk membuat kacau pikiran Leong Loyacu untuk melemahkan kewaspadaannya. Semua orang tahu kisah masa lalu antara Leong Loyacu dengan Yap Jiwupet. Bila mendadak Leong Loyacu menerima berita duka itu, dengan sendirinya hatinya akan sedih dan menyesal sehingga melengahkan segala kemungkinan lain. Kedua, murid Yap Jiwupet diminta menggunakan kata-kata tajam dan sikap angkuh untuk memancing kemarahan Leong Loyacu. Dengan watak Leong Loyacu yang tidak sedih dipandang rendah, dengan sendirinya akan terpancing oleh usul Yap Menjing yang minta Leong Loyacu menyusutkan tenaga sendiri. Dan bila usul ini diterima Leong Loyacu berarti rencana kami sudah tercapai separuh. Giyokhi menunduk dan menghela nafas. Waktu itu memang sudah ku rasakan keadaan tidak memuntungkan, maka ku bujuk suhu agar jangan mau terjebak. Siapa tahu gote. Bila mana gote tidak melakukannya waktu itu, tentu akulah yang akan melakukannya, teriak Leong Hui tegas. Seorang lelaki sejati mana boleh takut ini dan khawatir itu serupa orang perempuan. Terkadang sekalipun tahu akan ditipu orang juga tetap akan kuterjang daripada terhina. Apalagi biarpun dibodohi orang satu kali, apakah mungkin akan tertipu lagi untuk kedua kalinya? Tik yang mengangguk tanda memuji akan kegagahan orang. Giyokhi menunduk pula dan berucap, dan yang ketiga? Ketiga, bila Luakang Leong Loyacu sudah susut, selanjutnya harus melemahkan kekuatannya. Dalam hal ini diusahakan agar beliau terpencar dengan kalian. Leong Hui memandang sekejap kepada seng istri. Ia pikir dugaannya ternyata juga tidak salah. Maka terdengar tik yang menyambung lagi, apabila ketiga titik pokok ini sudah berhasil, tiga titik rencana selanjutnya jelas akan berjalan dengan baik. Keadaan Leong Loyacu berarti lebih banyak selaka daripada selamatnya. Semula aku berjaga di tengah jalan. Kulihat Yap Menjing itu benar telah berhasil membawa Leong Loyacu sendirian ke atas gunung. Diam-diam aku merasa ngeri, ku pikir sekarang inilah saatnya ku balas budi kebaikan Leong Loyacu. Segera aku bersiap membereskan Yap Menjing dan menuturkan duduk perkara yang sebenarnya kepada Leong Loyacu. Atas maksud baik tik hiyan te ini kami harus berterima kasih padamu, kata Leong Hui. Ah, Leong to aku jangan tergesa mengucapkan terima kasih padaku. Yang harus menerima penghormatanmu ini justru ialah nona Yap Menjing itu, kata tik yang. Oh, mengapa begitu Leong Hui merasa bingung? Sebab pada waktu timbul maksudku akan menyerang nona Yap itu, siapa tahu begitu berhadapan denganku tanpa bicara nona Yap itu lantas mendahului menusuku dengan care, tanpa kenal ampun. Tentu saja aku kaget, untung sempatku hindari serangannya. Aku menjadi sangsi, jangan-jangan nona Yap itu dapat mengetahui maksudku dan mendahului hendak membinasakanku. Nona Yap melancarkan serangan lagi terus-menerus, setiap tusukan selalu mengincar tempat mematikan. Aku khawatir kawan yang lain keburu datang, maka sembari mengelakku beberkan tipu muslihat mereka kepada Leong Loyacu dan minta beliau lekas bertindak. Siapa tahu, setelah kubongkar rahasia ini, nona Yap berbalik berhenti menyerang. Leong Hui menghela nafas, jangan-jangan nona Yap itu juga bermaksud membantu guruku? Memang betul, tutur Tik Yang. Kiranya orang tua nona Yap ini dahulu juga pernah mendapat pertolongan Leong Loyacu. Dia juga tidak menyetujui tipu muslihat keji mereka. Mestinya dia belum mengambil sesuatu keputusan, Tapi setelah berhadapan dengan kalian dan mengetahui pribadi Leong Loyacu, Ia bertekad akan membantu Leong Loyacu melepaskan diri dari perangkap ini, Sekalipun tidak akan dituduh berhianat kepada gurunya. A.I. Sungguh tidak kuduga nona Yap itu adalah gadis berbudiluhur, Ucap Leong Hui. Tik Yang tersenyum, ya, dan yang paling terkejut ialah Leong Loyacu sendiri. Beliau seorang jujur dan berhati lapang, Mana diketahuinya orang akan bertindak keji dan curang padanya. Begitulah kami lantas mengajak beliau ke tempat kediaman kami sehari-hari di pinggang gunung. Di situ kami ceritakan seluk-beluk urusan ini. Siapa tahu, setelah mendengarkan keterangan kami, Segera Leong Loyacu minta alat tulis kepada kami. Beliau menulis sepucuk surat wasiat dan diserahkan kepada Yap Menjing dengan pesan agar diserahkan kepada kalian, Kemudian Leong Loyacu minta ku bawa beliau ke atas gunung lagi. Tentu saja aku dan nona Yap melenggong. Melihat keraguan kami, Leong Loyacu bergelap tertawa dan berkata, Biarpun di atas sana ada sarang harimau atau kubangan naga tetap juga akan ku terjang. Hidup setua ini, mati bagiku sudah bukan soal lagi. Justru persoalan budi dan benci yang belum terselesaikan ini harus ku bereskan dengan tuntas. Aku tidak ingin membawa urusan yang belum selesai ini ke akhirat. Berbareng dengan ucapan beliau itu, Mendadak ku dengar ruas tulang Leong Loyacu sama berkeriat-keriut. Perayawakan beliau yang memang kekar itu mendadak seakan-akan bertambah lebih tinggi besar. Aku tidak berani menatap wajahnya, Aku tertunduk, Tapi sudah kulihat di tengah gelak tertawanya dia telah membuka hiatus sendiri yang tertotok sehingga pulih seluruh lewakannya. Sungguh tidak kepalang rasa kagumku terhadap kegagahan dan kehebatan kufu beliau. Setiap anak murid Leong Posi yang mendengar ucap antik yang ini sama ikut merasa bangga. Rumah gubuk yang sunyi dan dingin ini seketika seperti berubah menjadi hangat. Sambil membusungkan dadatik yang menyambung lagi, Melihat kegagahan Leong Loyacu itu, Aku dan Nonayap tidak berani mencegahnya lagi. Ketika Nonayap mau pergi, Leong Loyacu menyerahkan pula pedangnya agar diserahkan kepada kalian. Nonayap tampak tertegun, Aku sendiri juga tidak sanggup bicara apapun. Nonayap itu ternyata seorang yang simpatik, Semula kusangka dia berhati dingin, Ucap Leong Rui. Kami terharu menyaksikan keperkasaan Leong Loyacu, Sungguh kami tidak ingin Leong Loyacu menghadapi bahaya. Meski kufu beliau tidak ada tandingan, Tapi di atas gunung sedang menanti berbagai jeratan licik yang khusus dirancang sesuai dengan watak Leong Loyacu yang luhaur itu. Sampai lama akhirnya Nonayap membalik tubuh dan melangkah pergi. Memandangi bayangan tunggung Nonayap, Tertampil juga perasaan haru dan duka Leong Loyacu yang sukar ditutup. Termangu ku pandangi orang tua itu. Ku lihat Leong Loyacu juga sedang menatap tajam padaku. Sampai sekian lama mendadak beliau berkata dengan tegas, Seorang lelaki sejati, hidup dan bekerja bagi sesamanya, Asalkan merabat perasaan sendiri tidak bersalah, Andaikan mati juga tidak perlu disesalkan. Ayahmu juga seorang tokoh besar, Engkau dilahirkan di keluarga kaum kesatria, Seharusnya kau pun tahu apa artinya menerpati janji bagi seorang kesatria. Habis berucap, beliau mengentak kaki perlahan, Lalu perawakannya yang tinggi besar itu melayang ke atas gunung Dan akhirnya lenyap dalam kegelapan. Ketika aku menunduk, Ku lihat sebuah bekas kaki tercepak dengan jelas di atas batu. Ku pandang bekas kaki ini dan mengingat lagi ucapan Leong Loyacu sebelum pergi. Sampai lama ku rasakan suara beliau masih mengyang di tepi telingaku. Ya, bekas kaki itu pun sudah kami lihat, Ucap Leong Hui dengan nada berat. Tapi sejauh ini kami tidak tahu mengapa suhu meninggalkan bekas kaki seperti itu, Tukas Giyok Hi. Banyak urusan di dunia ini sukar dimengerti sekalipun oleh orang yang pandai, Ujar Tik yang dengan pandangan hama. Misalnya saja, Sekarang juga aku tidak tahu apa yang terjadi setelah Leong Loyacu naik ke atas gunung dan di mana beliau berada saat ini. Hah? Engkau pun tidak tahu seru Leong Hui terkesiap. Ya, aku pun tidak tahu, Tik yang menggeleng. Setelah beliau pergi, Sampai lama aku menimbang. Akhirnya ku putuskan turun ke bawah untuk mencari kalian. Tapi waktu itu kalian sudah mendaki ke atas malah, Maka diam-diam ku kuntit perjalanan kalian dan banyak mendengar macam-macam percakapan kalian. Ketika ku dengar kalian berbicara tentang obor, Segera ku kembali ke tempat tinggal kami untuk mengambil obor dan tali. Aku berputar ke depan dan menyalakan obor, Ku naik lagi ke atas tebing dari jalan lingkar yang lain dan menjunurkan tali ke bawah. Ada pun mengenai apa yang terjadi di rumah gubuk ini, Seperti juga kalian, Aku pun tidak tahu sama sekali. Suasana menjadi sunyi, Semua orang saling pandang dengan termenung. Namun apa yang dipikirkan mereka tidak sama. Leong Hui dan Koh Yee Hang berpikir, Sesungguhnya apa yang terjadi di sini? Kemana perginya Suhu? Selamat atau celaka? Sedangkan yang dipikirkan Chiok Tim dan Giok Hi justru Mengenai urusan pribadi mereka. Timbul keraguan mereka jangan-jangan apa yang dilakukan mereka tadi telah dilihat juga oleh Tik Yang. Malahan Chiok Tim berpendapat sebabnya Tik Yang bersikap ketus padanya jelas Lantaran orang telah melihat perbuatannya tadi. Tiba-tiba Giok Hi bertanya, Tik Siow Hiap, Apa yang terjadi di rumah gubuk ini tentu kau lihat juga? Mengapa engkau bilang tidak tahu? Mendadak Tik Yang menengadah dan tertawa, Haha, Bagus, Bagus. Maksud baikku agaknya telah menimbulkan salah sangka kalian. Tik Siow Hiap, Jangan engkau menyesali bila ku salah omong, Kata Giok Hi pula dengan tersenyum. Cuma engkau jelas sudah datang ke sini lebih dulu, Kami ketinggalan lantaran cukup lama menyelidiki ukiran pada ketiga potong batu karang itu. Apalagi waktu engkau masuk kemari tiada kelihatan rasa kaget atau heran sedikitpun, Memangnya apa sebabnya? Giok Tim berdehem dan juga menatap Tik Yang dengan tajam. Agaknya Liong Rui juga mempunyai pikiran yang sama. Namun Tik Yang cuma tersenyum saja.